Strategi kita nih untuk mengalokasikan THR juga antara tabungan, terus mungkin ada kebutuhan pokok begitu ya, dan juga investasi gitu. Ya jadi sebenarnya kalau misalnya kita dapet THR kan kayak extra money aja gitu ya, mungkin kalau misalnya nanti barengan sama gaji ya ibaratnya kayak bisa terima gaji dalam jumlah yang besar gitu ya. Sekarang bagaimana sih kita cara kelola uang THR itu sendiri? Jadi sebetulnya yang lebih gampang adalah memprioritaskan pengeluaran itu ke hal-hal yang sifatnya benar-benar mendesak atau wajib dibayar itu dulu gitu ya. Baru setelah itu kita spend untuk kebutuhan lalu yang hal yang kita inginkan. Jadi intinya dulu kan yang wajib dulu deh, disana misalnya ada yang mau bayar zakat gitu ya, atau ada yang mau bayar utang seperti itu, terus ada yang lain-lainnya. Nah itu kira-kira kalau misalnya dinilai wajib ya kita pedahulukan yang itu dulu gitu. Kalau presentasi emang bebas. Baik, oke. Ya tapi aku tetap berpegang kokoh dengan prinsipku dimana THR mau aku habisin. Karena kalau buatku gaji itu udah cukup buat kebutuhan pokok begitu ya, balik lagi dengan alasan untuk mendukung ekonomi negara gitu, domestik. Kalau kayak gitu sebenarnya salah nggak sih? Nggak salah. Nggak salah juga, kita spend ya, balik lagi ya mungkin mendukung perekonomian juga. Cuma kan masalahnya kan banyak juga kan cara kita untuk nge-spend duit THR dengan cara yang lebih bijak juga. Jadi perekonomian bisa kegenjot, kita juga dapat manfaat. Ya itu habis karena di tempat memang produktif gitu. Misalnya, oke kita belanja gitu. Terus bisa juga kita beli-beli buku lah, beli buku yang tujuannya untuk upgrade ikut. Atau kita simpen lagi nanti kita ikut kelas-kelas marketing, digital marketing, apa segala content creation dan lain sebagainya gitu. Atau juga bisa kita pakai buat ambil sertifikasi ya di situ. Yang mana nanti bisa timbal baliknya ke diri kita juga. Value-nya balik ya. Iya value-nya balik. Kita mau nge-apply kerja di mana jadi ada nilai lebih lah di situ ya. Gaji bisa naik dan lain sebagainya. Jadi masih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk spend, untuk menghabiskan uang THR dengan cara yang cerdas. Baik, ini menarik ya. Kalau tadi kan nggak ada fear, nggak ada istilah apa kita bagi-bagi berapa persen, berapa persen. Semuanya bebas begitu ya. Tapi ini berlaku juga nggak sih kalau misalkan anak-anak muda begitu ya. Ini jangan sampai tapi kali aja mungkin ada di situasi yang punya utang begitu ya. Jadi kayak misalkan apakah memang harus 100% buat dibayarin utang dulu. Atau masih bisa dicicil-cicil karena masih pengen yang lain gitu. Karena masih ada godaan-godaan yang lain. Ini baiknya gimana ya? Sebetulnya sih gini ya, dengan kita punya utang, artinya kita punya beban finansial gitu. Walaupun misalnya cicilannya oke sebulan ini sekian gitu ya. Kita masih bisa, masih ada istilah THR yang bisa kita investasikan atau kita pakai buat jalan-jalan. Tapi ingat gitu ya, bulan depan juga kita ketika utang itu masih ada, cicilan masih kita bayar, itu tandanya beban finansial kita masih ada. Ada bunga yang nambah ya? Dan ada bunga, ya mungkin ada bunga yang nambah, ada juga mungkin yang dia flat, tapi tetapnya itu beban pengeluaran gitu loh fear. Jadi ya kan kita lebih baik kita lunasin aja gitu, kita lunasin jadi benar-benar kalau ibarat THR kita habis buat bayar utang ya it's okay, gak apa-apa. Tapi bulan depan, bulan depannya lagi kita sudah benar-benar ringan beban finansial kita. Atau bahkan udah gak ada karena utang itu sendiri, jadi kita bisa fokus ke kehidupan kita dan investasi. Ya, kalau utang memang sebenarnya pada prinsipnya harus segera dibayar ya. Mas Akbar dan juga Safira, kita sepakat soal itu. Nah, tapi yang bikin berat adalah kalau di bulan Ramadan ini memang double income gitu kan, karena kita dapat THR. Tapi di sisi lain juga pengeluaran juga double. Karena misalnya kita harus menyisikan uang buat buasa bersama, kemudian nanti Idul Fitri juga kita harus bagi-bagi misalnya sama ponakan dan lain sebagainya. Sesederhana beli Nasar deh, Nasar jaman sekarang mahal ya teman-teman ya, karena mengingat inflasi juga cukup tinggi. Untuk pengeluaran-pengeluaran yang memang kalau kita bisa katakan keluar khusus di bulan Idul Fitri ini bagaimana sih cara memanage? Ya, jadi balik lagi ya, kalau kita klasifikasikan ya, ada pengeluaran sifatnya wajib. Kalau kita nggak bayar, kita dapat denda atau penalti lah di situ ya. Penalti bentuknya penalti keuangan juga yang bisa menyebabkan pengeluaran kita makin gede lagi. Terus kedua, ada pengeluaran wajib yang dalam tanda kutip itu karena menyangkut harkat hidup orang lain. Misalnya kita punya ART, kita punya supir, kita punya karyawan, otomatis kita mesti keluarin juga THR-nya dia. Itu kan wajib yang memang berkaitan sama hidupnya orang gitu. Terus ada juga pengeluaran butuh, sadang, pangan, papan, internet, ya butuh. Terus yang terakhir, ya kalau kayak hampers, kayak buka puasa bersama, itu masuknya pengeluaran ingin. Belanja juga di situ. Sorry, pengeluaran apa? Ingin. Ingin ya? Ingin, wants jadinya. Jadi itu adalah pengeluaran yang memang bisa kita kontrol. Kalau memang ternyata ya pengeluaran gede karena book baratnya kebanyakan. Book baratnya tinggal kita kurangin, kita selektif aja di situ. Hempers-hempersen juga yang kita kirimin juga orang-orangnya memang persen-persen yang memang benar-benar deket sama kita atau memberikan impact ke kita kali ya di situ ya. Mungkin bisa diseleksi di situ. Jadi memang pengeluaran ingin ini nggak akan ada impact apa-apa yang kalau memang kita kurangi gitu ya. Cuman memang ya perlu ada juga gitu ya. Karena kita balik lagi, kita udah kerja seharian gitu. Kita butuh reward gitu kan. Kita berbulan-bulan kita kerja gitu kan. Kita butuh lah self reward sedikit gitu. Atau bagi-bagi THR ke orang-orang yang kita sayangin gitu kan juga perlu. Nah ini nih yang agak dilema begitu ya. Ini antara keinginan atau gimana. Tapi kalau misalnya kita lihat ah lebaran kan setahun sekali. Iya. Kapan lagi gitu. Sebenarnya ada nggak sih aspek khusus yang harus dipertimbangkan nih? Untuk, jadi kita ketika berbelanja begitu ya ada keperluan lebaran dengan uang THR. Ini ada spek-spek khusus nggak sih yang bisa kita benar fokusin dulu? Jadi tolok ukur gitu. Tolok ukur ya. Memang benar sih memang ya setahun sekali gitu ya. Cuman kalau misalnya setahun sekali tapi ternyata malah kebablasan kan efeknya bisa sampai tahun depan gitu ya. Jadi memang yang harus diperhatikan adalah pertama faktor kebutuhan sama keinginan dulu. Jadi kalau memang bisa kita keluarkan itu untuk yang jadi pengeluaran wajib atau yang butuh dulu aja gitu. Baru yang keinginan ya kita batasin. Kita batasin aja misalnya total gaji plus THR kita ambil dari 15 persennya lah maksimal di situ itu bisa juga. Karena balik lagi memang tidak akan ada batasan dalam percanaan keuangan. Tapi kalau kita jadikan itu pengeluaran yang tidak tetap gitu ya. Yang artinya kita nggak ukur juga kita bisa kebablasan di situ. Oke kalau kita bicara soal nabung nih di kesempatan bulan suci Ramadan ini. Memang kalau kita lihat investasi atau instrumennya begitu yang sebenarnya masih sesuai dengan kaidah-kaidah Islam adalah sebenarnya membeli emas. Tapi kan kita lihat begitu ya. Mas Akbar harga emas ini lagi terbang gitu. Kayak kalau beli sekarang kok kayaknya kapan nih dapat untungnya kira-kira. Udah ketinggian ya. Iya apakah memang ini masih menjadi momentum yang tepat buat umat muslim di bulan Ramadan untuk berinvestasi begitu di logam mulia emas. Sebetulnya sih nggak akan ada waktu yang, nggak ada kata terlambat lah ya untuk investasi. Ya kalau misalnya tanya kapan waktu yang tepat ya kemarin. Tapi yang second bestnya kapan ya sekarang ini. Nah bagaimana dengan emas ini yang kemarin sempat naik berturut-turut all time high gitu ya. Kalau menurut saya ya kalau memang sudah pengen beli emas ya horizon investasi harus panjang juga. Harus emang komitmennya kita cairin nanti. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi gitu ya. Ya kalau karena kenapa? Karena kalau misalnya kita ambil time frame yang pendek, yang ada nggak bakal perform, kita malah. Bisa jadi malah kita jual rugi walaupun emang udah untung tapi malah masih di bawah harga buybacknya gitu ya. Terus balik lagi ya, masih banyak instrumen investasi syariah yang teman-teman bisa pilih. Ada mungkin ada deposito syariah di situ. Ada reksadana syariah, ada juga saham-saham syariah juga ada. Atau nggak SBSN juga ada. Sukup juga ya? Iya, sukup itu kan syariah juga di situ. Iya. Iya. Terima kasih.